Jadi kalau terhubung ke 5V untuk 10 km per jam. 10V untuk 20 km per jam. Baik, hari ini saya mau review salah satu speedometer sepeda listrik. Speedometer ini bisa digunakan untuk sepeda listrik maupun untuk motor listrik. Soal dimensi, speedometer ini diameternya kurang lebih 12 cm. Dengan tebal sisi 1 cm, tebal dengan bodi 3,2 cm, dan tebal dengan bracket 7 cm. Sekarang kita beralih ke fungsi kabel-kabel. Yang pertama, kabel merah dan hitam. Kabel merah dan hitam ini adalah kabel sumber tegangan. Kalau dimotor listrik, kabel ini terhubung ke baterai lewat perantara kunci kontak. Dan sumber tegangan speedometer ini bisa menggunakan baterai 48V, 60V, dan maksimal 72V. Sekarang saya akan menghubungkan kabel merah dan hitam ini ke sumber tegangan 50V. Dan inilah tampilan awalnya, yaitu dari sisi atas terlihat tulisan ready, indikator speed, indikator odometer, dan indikator baterai. Kenapa indikator baterai terbaca penuh? Karena saya menerapkan tegangan 50V. Jika tegangan saya turunkan ke 40V, maka indikator baterai akan membaca low. Oke, sudah cukup ya untuk kabel merah dan hitam. Sekarang kita beralih ke kedua kabel hitam yang ada jack dan soketnya ini. Kedua kabel ini adalah kabel pertukaran tegangan. Fungsinya untuk apa? Nah, dalam mode operasi, kedua kabel ini bisa dihubungkan atau diputuskan, menyesuaikan tegangan baterai yang kita gunakan. Misal motor listrik kita pakai tegangan baterai 48V, maka kedua kabel ini perlu diputuskan. Agar indikator baterai terbaca penuh saat tegangan baterai dalam kondisi penuh atau di atas 48V, dan terbaca low saat baterai di bawah 48V. Perhatikan saja pas pertama nyala. Sebelum beralih ke odometer, layar akan menampilkan 48V saat kabel pertukaran tegangan diputuskan. Ini menandakan speedometer compatible dengan baterai 48V. Dan menampilkan 60V saat kabel pertukaran tegangan dihubungkan. Ini menandakan speedometer compatible dengan baterai 60V. Nah, misal motor listrik kita pakai baterai 60V, maka kedua kabel ini perlu dihubungkan. Agar indikator baterai terbaca penuh saat tegangan baterai dalam kondisi penuh atau di atas 60V, dan terbaca low saat baterai di bawah 60V. Intinya, kalau kita menggunakan baterai 48V, kita perlu putuskan kedua kabel ini. Agar indikator baterai membaca rentang antara 40V untuk low bed, dan di atas 48V untuk penuh. Dan kalau baterai motor listrik kita 60V, kita perlu menghubungkan kedua kabel ini. Agar indikator baterai membaca rentang antara 50V untuk low bed, dan di atas 60V untuk penuh. Oke, kita beralih ke kabel oran dan biru muda, atau kabel lampu sen. Kedua kabel ini adalah kabel indikator untuk lampu sen kanan dan kiri. Saat oran terhubung ke tegangan positif, maka indikator sen kiri akan menyala. Dan saat biru muda terhubung ke tegangan positif, maka indikator sen kanan akan menyala. Kemudian kabel biru atau kabel Higbeam. Kabel ini akan menghidupkan indikator lampu jauh saat terhubung ke tegangan positif. Yang terakhir adalah kabel pink atau kabel speed. Kabel ini perlu dihubungkan ke tegangan positif untuk indikator kecepatan. Dan ini bekerja berdasarkan voltase. Jika kabel ini dihubungkan ke tegangan positif 5V, maka speed akan membaca 10 km per jam. Jadi kalau terhubung ke 5V untuk 10 km per jam. 10V untuk 20 km per jam. 15V untuk 30 km per jam. Dan seterusnya. Dan berjalannya indikator speed juga akan mempengaruhi indikator trip dan odometer. Misal saya hubungkan kabel speed ke tegangan 50V atau kecepatan 99 km per jam, maka indikator trip dan odometer akan otomatis bertambah seiring waktu. Dan indikator trip ini akan direset ke 0 lagi saat kontak dimatikan. Oke itu aja jumpa kali ini di review speedometer sepeda listrik. Dan video ini adalah hasil pengujian saya sendiri terhadap speedometer jenis ini. Semoga ini membantu teman-teman kalau dapet speedometer yang sama ya. Kalau ada pertanyaan tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini bagi yang membutuhkan. Dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.